hai oke kembali bersama saya di game solen kali ini seperti biasa karena udah ada event baru gue pengen ngebahas event-event nya kali ini kita udah kedatangan event spiritual ya ini masih ngelanjutin spiritual baru yaitu behemoth bis hari ini gua udah bisa dapat behemoth bisnya jadi gue pengen nge-review sekalian ngasih tahu cara build pet SP gimana sih bang apalagi kalau kalian udah punya dua nih jadi langsung aja kita klaim dulu yang pertama di spiritual selnya kita ambil ini behemoth harganya Rp6.000 ya mahal banget cuy terus kita ambil ini juga harganya Rp5.000 terus udah kalau gue ngambil dua itu aja kalau kalian butuh pet lain kayak pet SS Plus silahkan ambil aja oke gua ngambil dua itu jadi kalian bisa ikutin bisa nggak kita cek lagi apakah ada yang bisa dibeli enggak ada ya Oke langsung aja gue pengen nge-claim pet barunya pet behemoth bis langsung aja kita ambil 20 nih gua dan 64 berarti kita langsung sintesis mana nah ini ya behemoth bis waktu itu gue udah sempet bahas skillnya jadi kalian tinggal tonton aja video gua yang mau tahu skillnya tuh apa pokoknya dia buat tembok lah ya ini pet defense yang belum tahu ini pet defense terdipu tembok di game terus bisa nyerep energi kalian udah intinya kayak gitu energi musuh maksudnya jadi musuh tuh bisa lebih lama nge-skillnya harusnya sih kayak gitu ini cocoknya dipakai dimana sih Bang nah kalau kalian udah punya dua SP kayak gua ini cocok dipakai di DPS kedua nah ini DPS kedua gua yaitu Censhin kan DPS pertama Bibidong nah ini gua pakai Censhin kalau kalian cuma punya satu pet SP yaitu ini behemoth nah kalian bisa bisa pasang di bibidong atau di DPS pertama kalian Kenapa gua pasang di DPS kedua karena di DPS pertama kan ini Ghost Flame udah bintang 2 otomatis BP nya udah pasti lebih besar dong lebih besar banget dong makanya gua pasang di sini kalau DPS kedua nah ini karena belum di upgrade bintangnya jadi gua pasang di sini alasannya kayak gitu Oke langsung aja kita ke proses upgrade-nya yang pertama dari Swallow nya dulu nah ini kan tadi ada yang enggak gua pasang nih yen yang ini gua taruh di rongrong ya ini yang sekarang gua taruh di rongrong Oke terus apalagi ini naga kita taruh di tangsan Oke udah kepasang semua nih kita Swallow dulu yang pertama Wah gila nambah 12BN ya ini Swallow juga belum maksimal cuy Terus transfer enggak enggak kita awalkan dulu deh Awalkan nambah 2BN terus kita transfer di sini nah pokoknya kalian kalian all-in di pet-pet SP ya all-in aja di pet SP nih ini tuh nambahin BP nya gede banget worth it worth it sebenarnya triknya itu ada di spirituality-nya nanti gua jelasin yang beda tuh cuman ada di situ kalau masalah transfer terus pemilihan hero nya buat dipasang itu tergantung BP pet-nya ingat ya karena di pet SP jadi gua pasangnya di DPS gitu ini kan pet baru masih bolong-bolong aku kelihatan ya udah 3459 nah ini gua balikin ke sini yin yang ya ini juga harusnya nambahnya juga gede ya ntar gua skip di bagian sininya terus di sini ada spiritualisasi nah yang tadi gua bilang bedanya ini tuh ada di sini nih Kenapa gua saranin kalau kalian udah punya dua pet SP ya ini kan kayak gua ada dua nih Nah kalian spiritualisasi nya itu dibagi rata ya jadi misalnya disini stage 5 di sini juga bisa kalian stage limain karena itu nambahin BP nya lebih besar karena kemarin gua udah nyoba di akun Sultan jadi lebih bagus diratain kalau buat spiritualisasi nya contoh ya ini bibidong gua reset dulu disini udah stage 9 ya Nah cara upgrade-nya tuh kalian reset aja di sini dulu nah di sini kalian manual ya kita manualin dulu di sini ya kira-kira sampai stage 5 lah stage 5 atau stage 6 nih nih ya udah masuk stage 5 nah ini udah stage 5 gua pindahin ke sini lagi gua balikin ini BP nya 3419 tadi kan 3460-an ya nih kita langsung auto aja stage 7 tuh nambahnya lebih besar cuy ini bisa stage 6 sih pokoknya kalian ratain aja kalau kalian mau nambah BP lebih besar gitu kan nih buat di spiritualisasi nya kalian bisa ikutin cara gua ini udah enak banget soalnya kalian dapet atributnya tuh lumayan besar sih nih atribut attack terus kalian juga bisa meningkatkan damage reduction tim kalian jadi pengurangan damage lah misalkan kena hit musuh nih Nah itu demiknya bakal dikurangin nah ini dapet dari atribut pet ini spiritualisasi nya terus buat tawakan juga kalian kalau bisa al-in di sini di pet SP pokoknya pet SP utamain aja nih Swallow juga naikin maksimalin ya kan udah kalau udah kalian bakal nambah BP nya gede banget cuy kalau kalian ikutin cara gua tadi jadi sekarang kita naikin dulu handbooknya kita upgrade aktifin handbook maksudnya nih nambah 5,7 BN Dragon Gas Crystal kita aktifin dulu Oh nih udah morph ya Wah gila morphnya itu sekitar tujuh hari kayaknya nih ini masih lima lima hari 19 jam lagi cuy lama juga ya ini gua pengen naikin BP padahal Oke kalau buat spiritualnya segitu nambahnya lumayan besar ya nambahnya sekarang gua pengen coba buat di dalam battle-nya kayak gimana sih Bang nih di deploy-nya kayak gimana Nah di sini gua mau coba deploy Wah gila gua rangka 9 cuy mantap di sini kita deploy pet dulu udah pasti kalian usahain pisahin aja petnya ya pet SP yang attack sama yang ini jangan dicampur kalau kalian main di dua line up Oke kita coba buat battle-nya semoga dapet musuhnya yang gampang gitu kita sekalian review pet barunya nih review sebenernya udah gua review sih cuman ini di akun gua Oke lawan Oke bisa menang sih harusnya enggak tahu tapi enggak tahu kita coba lihat Oke petnya sama nih Nah ini kalian bisa lihat efek dari petnya Wah Sultan ya gua ketemu Sultan Oh gila bibidong got lima ya ini gua nggak bisa review dong Oke buat tameng Nah tuh ya buat benteng gitu nih gua nggak tahu ini Sultan banget padahal BP-nya masih 1000 BN cuman dia bibidong got tiga tangsan got lima tadi ya kalian bisa lihat buat skill itunya petnya eh gila sih got hero ya kacau banget got hero Oke udah pasti kalah ya gue ya gila ini Sultan di bantain Sultan guys udah pasti kalah ya kita coba cari lagi semoga aja bisa menang nih jadi musuhnya jangan yang susah-susah lah ya gampang lah biar bisa mereview aduh lawan 3000 semoga bisa nih tadi aja seribu udah ngerin apalagi 3000 nih oke bisa nih harusnya Oke bisa ya harusnya ya nih mana petnya nopetnya nyerang pakai gundukan tanah gitu ya Oke nilain up kedua Oh ini bisa menang nih ya bibidong dilanap kedua udah aman sih udah aman udah aman udah pasti menang ya udah pasti win tadi nggak kelihatan ya nanti gua review di pvd deh pvd kayaknya lebih kelihatan ini pvd nggak kelihatan deh ini kita di pvd aja deh nah ini kita ganti aja kayak gini ya buat line up-nya kayak gini jadi kalian bisa pakai dua pet SP di line up tinggal kalian play aja kalau udah nih kita tes demiknya kita skip Hai mana ya buat efeknya nanti kalian bisa lihat tuh ya kalian bisa lihat dia bikin tameng gitu cuma sebentar banget ya kemarin lama deh hai 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 ini bukain dong oke kita serang gua siap-siap ada weakness aja deh ini bibidong gua kekurung mulu cuy ada witness 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 nah ini kita serang witness kenapa demik aku menjadi menurun oke demiknya menurun ya ternyata mungkin karena dia bukan hero bukan pet pvp mungkin bukan pet mungkin karena dia bukan pet pvp kali ya ini kenapa jadi turun demik gue kita coba tes lagi deh buat di pvp deh di health laughter kita coba aja langsung ya buat nge-review efek dari petnya ini hai 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 mani tamengnya belum keluar ya dia belum ngeluarin tameng nih tuh nah itu ya tameng ya tameng menyerap energi tuh dia nyerang dari jarak jauh pakai gundukan tanah nah kalau kalian kelihatan lah ya Oh mantap deh mantap 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 Hai buat demiknya bibidong kita demik petnya tak ada ya tak ada demik petnya satu cuy demiknya Hai berarti dia memang pure ini ya pet defense tuh absorb ada dia ada 64 band buat absorb ya Oke nice Hai mantap lah Oke kalau buat hari ini itu aja sih buat pembahasan cara upgrade pet ala gua ya buat build petnya tadi yang berbeda sebenarnya cuman di spiritualisasi nya doang sih kayak dibagi rata gitu biar kalian BP nya nambahnya lebih banyak kalau alin di satu pet SP itu kurang worth it cuy begitu ya terus apalagi tadi buat pemilihan hero nih yang dipasang pet baru yaitu kalian bisa pakai di DPS kalian aja ya antara DPS pertama atau kedua itu tergantung kalian punyanya ada berapa pet SP kalau cuma punya satu kalian pakai di DPS pertama kalau kalian punya dua kayak gue gini yang udah di upgrade bintangnya kalian pasang di DPS pertama yang masih nol kalian pasang di DPS kedua yaitu Censhin kalau di gua nih pertamanya di bibidong ya kayak gitu ya itu nambahin BP nya pasti lebih banyak dan lebih joss ya kayak gitu cuy oke makasih banget yang udah nonton sampai akhir untuk kalian nyuruh bentuk di like share comment dan di subscribe ke channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat menerima pengetahuan terbaru dari channel ini saya Rufy Rizaldi pamit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati